Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran. Analisis ini disampaikan Direktur Penelitian Kebijakan di Komite for a Constructive Tomorrow Dugan Flanakit. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran. Analisis ini disampaikan Direktur Penelitian Kebijakan di Komite for a Constructive Tomorrow Dugan Flanakit dalam artikel yang dimuat di media Amerika Serikat Newsmax pada Kamis 22 Agustus 2024. Pertama, Dugan menyorot pengabdian Prabowo Subianto kepada bangsa dan negara Indonesia yang telah berkecimpung puluhan tahun dan berfokus pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kemudian, semenjak menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama kurun waktu 4 tahun terakhir, bawa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Prabowo juga meluncurkan program pemenuhan alutsista yang paling komprehensif dalam dunia pertahanan dalam 50 tahun terakhir. Sosok Prabowo juga terkenal di kalangan para prajurit kemiliteran, akan kecerdasan dan kemampuannya di berbagai bidang. Tak heran, Prabowo Subianto menjadi panutan oleh rekan sejawatnya. Ada pun ketika Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Presiden, Prabowo dinilai yang paling menonjol ketimbang kandidat lain lantaran kedekatannya dengan rakyat. Selain itu, rekam jejak karir Prabowo dalam dunia militer juga bersinar saat berhasil membebaskan dan menyelamatkan 26 sandra di pertengahan tahun 1990 dari Organisasi Papua Merdeka. Prabowo juga dikenal karena pendekatannya yang ramah terhadap bisnis dan keyakinannya yang kuat bahwa pengusaha memiliki peran penting dalam transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju. Belum lama, sejumlah program sosial yang diinisiasi Prabowo juga telah direalisasikan dan berujung untuk kepentingan rakyat semata.